Pemakaman Rianti menyedihkan dan penuh dendam. Akhirnya Rianti meninggal dunia dan hanya Bara dan Nadia yang ada di pemakaman tersebut. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024. Pada akhirnya Rianti meninggal dunia dalam keadaan yang bisa dibilang naas banget ya guys ya. Dia di dalam penjara tidak bahagia kemudian apa yang selama ini dia perjuangkan yaitu hartanya Pak Darmawan juga pada akhirnya tidak dia dapatkan. Dan ternyata ada rahasia terbesarnya Rianti juga yang terbongkar. Yaitu ternyata dia mempunyai seorang anak perempuan yang tentunya tidak diketahui oleh suaminya sendiri yaitu Pak Darmawan. Dan anaknya sendiri yaitu Bara yang bernama Nadia. Ternyata Nadia ini ya hampir seumuran lah dengan Bara. Bisa dikatakan beda 1-2 tahun doang nih guys dari Bara. Dan ternyata anak ini tuh disembunyikan oleh Rianti selama ini karena memang yang diinginkan Rianti hanyalah harta dari Pak Darmawan saja. Dia ingin menikahi Darmawan bukan karena cinta tapi karena harta Pak Darmawan yang memang ya luar biasa banyak banget ya guys ya. Waktu itu sempat tuh si Rianti ini mendapatkan hartanya Pak Darmawan merebut semuanya lah. Dan bisa dibilang ya Pak Darmawan jadi jatuh miskin seketika dalam keadaan struk juga waktu itu gara-gara Rianti. Dan pada akhirnya Pak Darmawan sekarang sudah kembali menjadi sosok Darmawan yang kaya raya lagi. Bisa bekerja kembali dan sudah tidak sakit lagi berkat ibu Sukma dan anak-anaknya Saleha dan Bara. Tapi sekarang kematian ibu Rianti ini malah akan membuat permasalahan baru nih tentunya untuk Bara khususnya dan Saleha. Karena kehadiran anak perempuan dari Rianti yang bernama Nadia yang memang sudah ya dikenal lah oleh Saleha, Nando, dan Bara. Ternyata akan berdampak negatif nih ke depannya. Karena Nadia ini ternyata sudah dipersiapkan oleh ibu Rianti untuk melanjutkan dendamnya terhadap Saleha dan Nando. Jadi ibu Rianti ini kan sudah memperjuangkan semuanya dari dulu ya guys ya. Untuk merebut semua harta dari Pak Darmawan. Tapi dia merasa kalau dengan kehadiran Saleha ini dia jadi tidak bisa mendapatkan itu semua. Karena terbukti Pak Darmawan sudah kembali merebut harta itu kembali untuk kedua anaknya Bara dan juga Saleha. Karena kan memang ibu Rianti gak ada partisipasi sedikitpun ya untuk bisa membuat Pak Darmawan jadi orang kaya seperti waktu itu. Tapi ya sekarang ibu Rianti jadi merasa dunianya tidak adil karena Saleha juga. Karena memang Pak Darmawan jauh lebih menyayangi Saleha sehingga ya harta yang memang tadinya akan dibiarkan oleh Pak Darmawan untuk pure kepada ibu Rianti. Walaupun ya pada akhirnya direbut sama ibu Rianti juga ya dia sudah ikhlas. Tapi gara-gara ibu Sukma juga waktu itu yang mengingatkan walau bagaimanapun harta yang sudah Pak Darmawan kumpulkan selama ini kan memang ada hak untuk kedua anaknya. Yaitu Saleha dan Bara jadi ya memang harus direbut kembali. Cuma ternyata ibu Rianti ini karena memang terlalu sakit hati sama Saleha berpikir gara-gara Saleha lah Pak Darmawan tuh jadi mau mengambil hartanya kembali. Jadi pada akhirnya ibu Rianti yang tadinya mau memberikan harta tersebut kepada Bara dan kepada Nadia anaknya yang selama ini dia sembunyikan jadi ya gagal. Dan sekarang ibu Rianti pun meninggal dalam keadaan yang miskin semiskin-miskinnya. Sudah berusaha dari dulu untuk merebut semua harta tapi pada akhirnya meninggal dalam keadaan miskin juga. Sebenernya yang bikin sakit hati itu gara-gara ibu Rianti yang masih saja menyalahkan Saleha ya guys ya atas kesialan yang dia hadapi. Padahal kalau dipikir-pikir gara-gara dia juga kan semuanya jadi kacau balau dan dia juga tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Nadia bahkan juga tidak bisa memberikan yang terbaik juga untuk Bara. Jadi ya harusnya kalau memang mau meninggal dalam keadaan yang tenang ya ibu Rianti harus ikhlas dan pastinya akan diberikan kasih sayang yang luar biasa lah oleh anaknya Bara. Dan mungkin saja akan bisa kembali merajut cinta lagi dengan Pak Darmawan. Atau bisa dibilang ya kembali menikah lagi dengan Pak Darmawan. Sebenernya kan gampang banget ya cuma tinggal satu sifat aja nih yang memang harus dihilangkan oleh ibu Rianti yaitu sifat dendamnya dan sifat busuk hatinya. Tapi pada akhirnya ya karena ibu Rianti masih tetap berpegang teguh kepada dendamnya terhadap Saleha akhirnya ya dia pun meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Jadi tadinya Pak Darmawan mau memberikan pemakaman yang layak untuk mantan istrinya ini dengan ibu Sukma tentunya. Tapi ternyata pihak kepolisian mengatakan kalau ibu Rianti ini tidak mau dimakamkan oleh orang lain selain anaknya. Dan tentu anaknya disini adalah Bara dan Nadia. Cuma kan Pak Darmawan hanya mengetahui kalau anaknya itu ya cuma Bara doang nih guys. Nah jadi nanti mungkin semua orang bakalan kaget karena ternyata di pemakaman bakalan ada Nadia juga disana yang menangis, terseduh-seduh. Kemudian ya bisa dibilang berteriak juga karena dia merasa dendam Burianti terhadap Saleha ini benar-benar harus dibalaskan. Jadi dia sekarang sepertinya akan melanjutkan dendamnya ibu Rianti terhadap Saleha. Karena kan memang ibu Rianti ini memberikan surat wasiat kepada anaknya untuk melanjutkan dendamnya terhadap Saleha. Dan kalau bisa ya membalaskan semua yang sudah dia rasakan sekarang, kesialan yang sudah dia rasakan terhadap Saleha. Karena bagi ibu Rianti kebahagiaan anaknya Nadia ini ya tidak bisa dijalani ya gara-gara Saleha juga. Gara-gara Saleha bisa mengendalikan semuanya, bisa membuat semuanya jadi bahagia tanpa ibu Rianti. Bahkan Mbak Rappun juga tidak mau lagi untuk dekat dengan ibu kandungnya gara-gara si Saleha ini. Jadi sekarang tanpa ada dasar apapun yang dia ketahui, ternyata Nadia ini malah mendengarkan ibunya yang selama ini sebenarnya kan jahat juga ya. Meninggalkan Nadia dan tidak menganggap Nadia sebagai anak. Dia hanya memberikan kebahagiaan palsu kepada Nadia. Tapi Nadianya ya tidak merasakan kebahagiaan sedikitpun selama ini. Dan dia juga tidak merasakan bagaimana hangatnya menjadi seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ibu. Karena Rianti ya kebanyakan ngurusin harta darmawan terus ya. Dan pada akhirnya ya dia juga tidak bisa bahagia dengan Nadia seperti apa yang sudah dia janjikan kepada Nadia dulu. Dan sekarang Nadia juga bodoh-bodohnya banget ya guys ya. Dia mau melanjutkan dendam dari ibunya terhadap Saleha. Karena dia berpikir kalau yang membuat ibunya meninggal dunia itu ya gara-gara Saleha juga. Dan sekarang ya tentu lagi-lagi Saleha yang akan jadi korbannya. Kira-kira menurut kalian mau dengan cara apa lagi nih orang-orang jahat ini berusaha untuk mencelakai Saleha. Apalagi sekarang Nadia ini udah semakin megebu-gebu banget untuk bisa membalaskan dendam tersebut kepada Saleha. Ya walaupun pada akhirnya Mimin yakin sih kalau Barah, Nando, Pak Darmawan, Sukma, Dhani, dan Intan akan selalu ada untuk Saleha. Tapi ya nanti kita lihat ya guys ya mau dengan jalan apa lagi nih orang-orang jahat ini akan berusaha untuk mencelakai Saleha dan keluarga kecilnya. Dan pastinya ya semua orang tuh gak bakalan fokus kepada Saleha juga dia bakalan fokus untuk mencelakai Reza juga mungkin yang sudah diangkat menjadi anak. Kemudian dia juga mungkin akan mencelakai Nando bahkan orang-orang yang Saleha sayangi. Dan sekarang sudah terbukti ya guys ya sudah terlihat banget kalau karakter Nadia ini sudah bisa dipastikan ya 11-12 dengan ibu kandungnya yaitu ibu Rianti. Pendendam, jahat, dan mungkin saja akan menghalalkan segala macam cara untuk bisa membalaskan semua yang sudah pernah mereka rasakan. Dan ya dendam dari ibu Rianti ini nyatanya turunnya kepada anak perempuannya ya karena sudah bisa dipastikan kalau Barah sih wah sifatnya 11-12 dengan Saleha dan Pak Darmawan ya itu mempunyai sifat yang baik. Jadi ya bisa dipastikan kalau kejahatan akan dilanjutkan oleh Nadia dari Ibu Rianti. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.